Halo guys kali ini kita akan mengikuti kegiatan pemberantasan sarang nyamuk di di RT berapa semangat 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 Hello guys welcome back to my YouTube channel Oke guys kali ini kami akan memberitahu kalian ya bahwa acara kegiatan yang dilakukan di video ini merupakan acara PSN PSN ini merupakan singkatan dari pemberantasan sarang nyamuk mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya PSN ini dan dalam hal ini dilakukan di desa Mergawati kecamatan Kroya Halo guys baik lanjut ke perjalanan bahwa kenapa kami melakukan kegiatan PSN di dusun dan rapawungu karena kasus demam berdarah di dusun tersebut merupakan kasus yang cukup tinggi maka dari ini kami akan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan menemui warga di dusun tersebut Alhamdulillah sudah sampai nah bu bidan ini langsung menjelaskan terkait program PSN dan meminta izin untuk mengecek lingkungan rumah dan sekitarnya yo perangkat nah teman-teman bisa dilihat ya bahwa banyak barang-barang bekas ember jemban yang bersihkan air namun jarang ditutup atau dibersihkan oleh pemilik rumah hal tersebut ini merupakan potensi besar adanya benih atau jentik-jentik nyamuk yuk menelusuri kembali ke rumah-rumah warga tepatnya di RT5 Dusun Rawawungo desa Mergawati kecamatan Kroya nah ini bu bidan sama teman saya ya yang namanya Nisa Unur Jana kemudian ada Dinda Kartika Dewi Rizky Mualif dan kader lainnya yang ini lagi yang konggir gue diruguna di sogi lemah mau nanduri apa-apa iya mau nandur tembang apa kayaknya nah terus kayaknya di sogi lemah di keboki kena jadi ngopot nah teman-teman bisa dilihat ya tadi ya bahwa dari barang bekas saja ada genangan air apalagi di ember kaleng maupun botol-botol yang sudah enggak kepakai nah dari sini bisa menunjukkan bahwa jentik-jentik nyamuk di sekitar rumah warga sangat banyak dan Alhamdulillah warga antusias dan juga berespon dengan positif Nah itu tuh jentik nyamuknya Alhamdulillah kami juga menemukan sebuah pohon jambu yang sangat rendel ya Nah kami langsung minta izin pada sang pemilik rumah Alhamdulillah diizinkan nih jadi langsung gas manjat pohon Oh tapi disini banyak banget ya semutnya ya dan alhasil mendapatkan jambu merah satu karung dong lumayan buat nanti diposko ataupun setelah kegiatan Insya Allah kan ada acara makan-makan nih jadi nanti sekaligus bisa dimakan nah nah sekaligus melanjutkan perjalanan dan tugas kami Alhamdulillah kami juga bertemu dengan warga yang sedang melakukan aktivitas aktivitas kegiatan sehari-harinya ya seperti ini salah satunya yaitu pembuatan sapu dan teman-teman harus tahu ya bahwa di desa Mergawat ini banyak sekali masyarakat yang membuat sapu keset ranjang dan kerajinan tangan lainnya semoga vlog ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya terimakasih sudah berkunjung di channel ini sukses terus kedepannya dan buat semuanya semangat berproses dan berprogres selamat menikmati sub indo by broth3rmax